Intro Halo sahabat, Assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21Revive Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rizki yang berkah dan berlimpar wa untuk sahabat semua Oke kali ini LK21Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Selano Digali 2024 Bagaimana keseruan filmnya, gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia Alur ceritanya Di sebuah pedesaan di kota Mumbai Disana para penduduk desa sedang melakukan sebuah ritual penyembahan berhala rama dan juga sita yang diadakan setahun sekali Dimana dalam ritual tersebut berhala rama dan juga sita harus dijeburkan ke dalam bendungan terlebih dahulu Sementara itu terdapat dua orang pria yang telah menyelam ke dalam bangunan tersebut Yang kemudian menukar berhala-berhala yang terbuat dari emas itu dengan yang palsu Namun disaat itu orang-orang tidak menyadari akan hal tersebut dan tetap melaksanakan ritual yang mereka lakukan Sementara itu terlihat sekelompok penipu sekaligus pencuri sedang meluncurkan aksinya di sebuah tempat perjudian Yang disaat itu mereka menyamar menjadi seorang polisi yang akan mengamankan tempat tersebut Dan mirisnya penyamaran mereka diketahui oleh salah seorang bernama Manchu Manchu kemudian menghubungi temannya yang merupakan penipu dan juga seorang pencuri yaitu Krishna Yang pada saat itu pula Krishna telah menyamar sebagai seorang inspektur kepolisian yang akan menangkap para pencuri Sementara mereka semua menganggap remeh Krishna yang datang hanya sendirian Sedangkan para pencuri itu berjumlah sangat lumayan banyak Yang pastinya Krishna akan kewalahan dan babak belur setelah dikeroyok oleh mereka semua Seketika para pencuri itu pun langsung menyerang Krishna dengan beranggapan Bahwa si Krishna ini akan kalah oleh mereka yang sangat banyak tersebut Namun setelah mereka menyerang Krishna dan kini mereka sendirilah yang kalah Dan baru saja mengetahui kehebatan si Krishna ini Yang kemudian mereka semua pun tunduk dan patuh terhadap Krishna Karena disaat itu mereka beranggapan bahwa Krishna adalah seorang polisi sungguhan Dan setelah itu Krishna bersama Mancu langsung bergegas untuk pergi Sembari membawa semua uang-uang yang sudah mereka dapatkan Disamping itu Krishna memiliki perasaan terhadap seorang gadis desa yang sangat cantik bernama Janaki Janaki adalah seorang gadis yang baik hati dan seringkali menjadi sebuah rebutan para lelaki di sana Sementara itu Janaki tidak begitu menyukai para lelaki desanya Karena kebanyakan mereka adalah seorang pencuri dan juga seorang penipu Termasuk si Krishna Sehingga membuat Janaki beranggapan bahwa Ia pastinya akan mendapatkan uang ataupun harta haram dari mereka Namun Krishna dan yang lainnya tetap saja mengejar-ngejar Janaki yang sudah membuat hati mereka menjadi sangat luluh Di satu sisi seorang miliarder sekaligus gangster bernama Rudra Sedang melakukan sebuah pelelangan barang yang sangat berharga Dimana Rudra sangat ahli dalam lelang-melelang sebuah barang sampai ratusan juta yang telah ia dapatkan Tetapi kali ini barang-barang yang ia lelang sangatlah berharga dan tidak ada satupun orang yang bisa memilikinya Dikarenakan barang tersebut adalah barang peninggalan zaman dulu yang terbuat dari emas yang asli Yang ternyata adalah berhala Ramadhan juga Sinta dan Rudralah yang telah mencuri berhala tersebut Untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi kepada para penggemar setianya Dimana Rudra seringkali melelang barang-barang curiannya dengan sangat mahal dan menjadi kaya raya dalam sekejap mata Yang kini Rudra sangat bangga terhadap dirinya yang telah menjalankan bisnis haram tersebut Tanpa ketahuan oleh para kepolisi Namun di saat itu Rudra belum menemukan penawar yang pas dengan harga yang sangat tinggi Sehingga kemudian membuat Rudra akan kaya raya Yang kemudian Rudra memberi waktu kepada para pelanggannya untuk mencari uang sebanyak yang telah ia tentukan Yaitu 20 kru Kesokan harinya Krishna mengunjungi Janaki di saat sedang bekerja Di sana Janaki nampak gugup dan tidak nyaman atas kedatangannya Krishna Yang kemudian Krishna pun menggombalinya agar Janaki tertarik kepada Krishna Karena Janaki sangat jarang sekali menanggapi seorang laki-laki terutama Krishna Yang di saat itu berhasil menarik perasaannya Janaki Tapi Janaki belum terlalu menanggapi Krishna yang hanya datang untuk mengganggu Janaki yang sedang bekerja Kini Krishna sangat yakin bahwa ia bisa menahlukan hatinya Janaki dengan sangat mudah Karena di satu sisi Krishna adalah seorang yang sangat tampan Dan selalu membawa sebuah keceriaan agar setiap orang tidak bosan dengan dirinya Yang akhirnya pun Janaki telah menanggapi Krishna lalu mengatakan Bahwa ia akan membantu Krishna dalam masalah apapun Dimana Krishna di saat itu telah memaksa sambil memohon-mohon kepada Janaki Sebagai sebuah modus agar ia bisa dekat dengan Janaki Di satu sisi Amit beserta temannya sedang kebingungan untuk menyimpan berhala itu Dimana kepolisian pasti akan segera menemukan mereka berdua Lalu kemudian menangkapnya Sementara itu mereka telah menghabisi seseorang yang mereka yakini Akan membocorkan kejahatan yang telah mereka lakukan Kepada para polisi Yang kemudian mereka tidak akan memberi ampun sama sekali Hingga di saat itu pria tersebut tewas setelah habis dihayar Amit dan juga temannya itu Sedangkan di satu sisi mereka belum juga mendapat sebuah kabar dari Rudra Yang di waktu itu telah mengatakan Bahwa ia akan menjual berhala tersebut dengan sangat mahal Amit kemudian berasumsi bahwasannya Rudra akan menipu mereka Karena sudah sangat jelas Rudra tidak merespon Amit sama sekali hingga sekarang Tetapi Amit sangat membutuhkan Rudra yang sudah terkenal menjadi seorang ahli pelelang barang Seketika Amit pun akhirnya memutuskan untuk menunggu dari tanggapan Rudra Karena mereka sangat membutuhkan Rudra agar mereka bisa mendapatkan uang yang banyak Di saat Krishna berada di sebuah kafe Krishna disana melihat Janaki yang sedang mengobrol dengan seorang dokter bernama Murthy Yang mana Janaki selalu berkonsultasi dengan Murthy mengenai penyakit yang ia derita Seketika Krishna pun mendekati Janaki untuk mencari perhatian Agar Janaki bisa semakin dekat dengan Krishna Krishna kemudian mengatakan bahwa ia akan selalu menjaga dan memperhatikan Janaki Agar bisa merawat dirinya dengan baik Karena Krishna tidak ingin Janaki yang sebentar lagi menjadi kekasihnya Telah mendapat sebuah penyakit Sontak Janaki pun terkejut setelah mendengar perkataan Krishna yang terlalu berharap dengan Janaki Kali ini Janaki menanggapi Krishna yang mempunyai niatan yang baik terhadap Janaki Yang kemudian Janaki pun berterima kasih terhadap Krishna yang sudah peduli dengan dirinya Sementara itu Krishna nampak bahagia karena Janaki akhirnya bisa semakin dekat terhadap dirinya Dan sebentar lagi Janaki akan menjadi kekasihnya Krishna Ketika Amit dan temannya sedang bersantai mereka lagi-lagi membicarakan mengenai hayalan mereka Setelah menjadi kaya raya, setelah menjual berhala itu Yang mana mereka pastinya akan mempunyai rumah yang sangat besar Serta hidup dengan berfoya-foya saja untuk menghabiskan kekayaan yang mereka dapatkan Kini mereka sedang bersembunyi di sebuah kontrakan karena kepolisian ternyata sudah mengetahui bahwa pencurinya adalah Amit dan juga temannya Seketika mereka berdua langsung kabur dari tempat persembunyian yang mereka tempati itu Dimana tim investigasi ingin menggerbek tempat tersebut Dan beruntungnya Amit beserta temannya berhasil lolos dengan membawa berhala-berhala itu yang akan segera ia serahkan kepada Rudra Yang kemudian terjadilah sebuah kejar-kejaran antara Amit dengan petugas kepolisian Yang akhirnya mereka tidak dapat menangkap pencuri tersebut yang akhirnya mereka lolos Sementara itu Krishna dan Janaki pergi menemui seorang kaya raya bernama Guruji Yang pada saat itu Krishna ingin meminjam uang yang sangat banyak yang akan digunakan untuk membantu Janaki Dimana Janaki ingin membeli sebuah buku agar anak-anak sekolah mendapatkan pengetahuan yang sangat luas Sedangkan Janaki tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli buku-buku itu Guruji awalnya tidak ingin meminjamkan uang karena ia sangat kenal sekali siapakah Krishna itu Yang kemudian Guruji memerintahkan Krishna untuk mengambil patung Rama dari seorang yang bernama Amit Dimana Amit tidak ingin memberikan patungnya kepada Rudra yang mungkin saja ia akan dikhianati oleh Rudra Dan nantinya patung tersebut akan diberikan kepada Guruji untuk dijual dengan sangat mahal Sementara itu Krishna akan mendapatkan persenan dari Guruji jikalau ia membawa patungnya dengan selamat Karena patung tersebut kini menjadi incaran tim investigasi yang ingin menangkap sang pencuri patung tersebut Seketika Krishna pun menyetujui kesepakatan itu karena ia akan mendapatkan uang tanpa harus meminjam kepada Guruji Di sisi lain terlihat Amit hampir saja ketahuan oleh para petugas investigasi yang telah mendatangi tempat persembunyiannya Amit Amit kemudian menghubungi Rudra lalu memerintahkan Rudra untuk bersembunyi di rumahnya Guruji untuk beberapa hari Karena tim investigasi sudah mengetahui beberapa orang yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut termasuk Rudra Dimana Rudra kini sudah mendapat sebuah patung sita yang diberikan oleh temannya yaitu Amit Setelah itu Amit pun bergegas untuk pergi dari tempat tersebut dan meletakkan patung tersebut di sebuah kursi atas perintahnya Guruji Dan tak lama kemudian Krishna pun tiba di tempat itu lalu mengambil patung tersebut dengan cepat Beruntungnya tim investigasi yang lewat tidak mengetahui bahwa patungnya kini berada di tangannya Krishna Sedangkan Amit telah ketahuan oleh tim investigasi yang pada saat itu Amit telah ditembak hingga tewas seketika Krishna pun kemudian bergegas pergi dari sana dan mengganti kartunya dimana tidak ada satu orang pun yang bisa menghubungi dirinya Yang ternyata Krishna telah menipu mereka semua termasuk Guruji Beberapa hari kemudian Rudra datang ke India setelah mengetahui bahwa berhala itu telah dicuri Di saat itu Rudra memarahi Guruji habis-habisan karena telah mempercayai seorang dengan sangat mudah Karena patung tersebut bernilai sangat mahal Sehingga menjadi incaran banyak orang Selain itu juga patung tersebut hanya satu-satunya yang ada di dunia ini dan tidak ada lagi yang memilikinya Karena patung tersebut adalah barang peninggalan yang terbuat dari emas murni Kini Rudra tidak ingin mengambil pusing Lalu kemudian memerintahkan ante-antainya untuk mencari patung tersebut Yang saat ini berada di tangan orang terpercaya Guruji yaitu Krishna Sementara itu Krishna dan Janaki pergi ke sebuah pendeta untuk menanyakan mengenai patung tersebut Pendeta itu kemudian mengatakan bahwa patung tersebut sangat berharga dan menjadi incaran banyak orang Namun jika lo dijual tidak akan ada yang mau membelinya karena tidak memiliki pasangan yaitu patungnya Sita Karena menurut orang zaman dulu bahwa orang yang memiliki hanya satu patung maka akan mendapat ganjaran dari dewa tersebut Yang kemudian Krishna harus mencari satu patung lainnya jikalau tidak ingin mendapat karma dari dewa Sontak Krishna pun merasa ketakutan dan tidak ingin mendapatkan itu semua Dan setelah itu mereka berdua memutuskan untuk mencari patung yang satunya lagi Di samping itu Rudra dan yang lainnya telah mendapatkan rekaman CCTV Yang menunjukkan bahwa Krishna yang telah mengambil patung satunya itu Rudra kemudian berasumsi bahwa ia akan memenggal kepalanya jikalau ia telah menangkap Krishna Karena telah membawa patungnya kabur dan setelah mengkhianati Guruji Kini Rudra tidak akan memaafkan bocah tengil itu dan akan terus mencari hingga dapat Dan tak lama kemudian Krishna beserta Janaki tiba di kediaman Guruji dengan membawa patung Rama yang menjadi pelengkapnya Krishna akhirnya mengembalikan patung itu sendiri dan telah menyadari kesalahan yang telah ia lakukan Krishna kemudian meminta maaf kepada Rudra karena telah tamak pada saat ini Karena Krishna pada saat itu membutuhkan banyak uang untuk dirinya dan untuk membantu Janaki dalam membeli kebutuhan anak-anak sekolah Alhasil Krishna pun nekat membawa kabur patung tersebut dan telah membohongi Guruji Namun semua itu hanyalah sia-sia saja dan akan membawa sebuah bencana nanti ke depannya Sontak Rudra pun merasa senang dengan pengakuan Krishna yang sangat jujur Yang kemudian Rudra pun mencabut perkataannya kembali karena sudah mendapat patungnya itu kembali Rudra kemudian menawarkan Krishna untuk bertempat tinggal di rumahnya Guruji sebagai sebuah imbalan Setelah bertempat tinggal di kediaman Guruji Krishna yang nampak bahagia karena telah menjalani kehidupan yang baru yang sangat menyenangkan Kini Krishna tidak lagi menjadi orang susah dan tidak harus melakukan pencurian jikalau meninginkan uang Karena sekarang semua yang diinginkan oleh Krishna telah berada di depan matanya Krishna Sementara itu Guruji merasa tidak senang atas kehadirannya Krishna di dalam rumahnya itu Karena Krishna nampak mencurigakan dan gerik kesehariannya yang kemudian membuat Guruji semakin tidak suka dengannya Dan pada saat itu juga Krishna sempat menyelinap ke sebuah dalam kamarnya Rudra lalu membuka berangkas milik Rudra Beruntungnya Rudra tidak melihat semua itu karena Krishna dengan cepat langsung bersembunyi Dimana Krishna memiliki niat buruk untuk melakukan kerusuhan di rumah tersebut dan ingin mencuri patung tersebut secara diam-diam Ketika Rudra hendak berangkat kembali ke kampung halamannya Tiba-tiba saja tim investigasi tiba di kediaman Guruji setelah mengetahui bahwa Krishna Tim investigasi kemudian langsung mengecek seluruh seisi rumah Guruji untuk menemukan patung-patung itu Namun mereka tidak juga menemukannya yang kemudian tim investigasi membuka koper yang dibawa oleh Rudra Dimana kemungkinan Rudra telah menyimpannya di dalam sebuah koper tersebut Dan ingin membawanya kabur setelah koper tersebut dibuka dengan seketika Mereka semua terkejut karena di dalam koper itu tidak terdapat satu pun patung Sontak Rudra pun langsung terbakar emosi dan berpikiran bahwa Krishna yang telah mengambilnya Dan tak lama kemudian tim investigasi pergi dari sana karena tidak menemukan patung-patung tersebut Setelah lama mencari-cari patung itu Rudra akhirnya menemukan Krishna yang sedang melakukan sebuah ritual sesembahan yang ada di sana Rudra kemudian menanyakan mengenai patung tersebut dengan membentuk Krishna Karena ia telah menyangka bahwa Krishna telah mengambilnya dan ingin menjual patung-patung tersebut secara diam-diam Sontak Krishna pun tertawa karena Rudra telah beranggapan buruk terhadap Krishna dan tidak mungkin Krishna akan melakukan hal tersebut karena Rudra telah memberikan semua apa yang Krishna inginkan Krishna kemudian mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mengetahui bahwa tim investigasi akan tiba di kediamannya Guruji Seketika Rudra pun meminta maaf karena sudah yang kedua kalinya telah menuduh Krishna melakukan keburukan dan ingin mengkhianati dirinya Rudra kemudian bangga terhadap Krishna yang selalu membantunya dalam menjaga patung-patung tersebut Dan setelah itu Rudra pun memberikan apa yang diinginkan oleh Krishna Sementara itu Janaki merasa khawatir dengan keadaan dirinya Yang kini Janaki telah berada dalam sebuah masalah yang sangat besar Yang berhadapan dengan kepolisian Sebenarnya Janaki tidak ingin berada di dalam kondisi seti itu Hanya karena ia menyayangi Krishna yang telah banyak membantu dirinya Janaki kemudian menghubungi tim investigasi Lalu kemudian mengatakan bahwa Rudra akan melakukan transaksi terhadap pelanggaran Di saat hari pernikahan saudaranya Guruji Dimana Janaki tidak sengaja mendengar obrolan yang mereka obrolkan Janaki juga terpaksa mengatakan itu demi keselamatan dirinya sendiri Bahwa demi kesejahteraan orang-orang yang merasa kehilangan patung-patung tersebut Yang akhirnya tim investigasi pun mengikuti apa yang akan disarankan oleh Janaki Di saat hari pernikahannya tiba Di satu sisi seorang guru bernama Chandra mendapati sebuah masalah yang sangat besar Dimana sekolahnya tidak mampu membayar uang yang ia pinjam di sebuah bank Karena sekolahnya sangat membutuhkan uang tersebut untuk memperbarui beberapa fasilitas Yang membuat kenyamanan anak-anak itu sendiri Alhasil pihak bank pun melelang tanah sekolah tersebut dengan sangat mahal Kepada orang-orang kaya Karena Chandra tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut Dan malah melarikan diri dari kejaran pihak-pihak bank Kini Chandra hanya bisa pasrah dan menerima semua konsekuensinya Karena telah lalai dalam mengambil sebuah tindakan Dua hari kemudian terlihat acara pernikahan saudaranya Guruji telah digelar sangat meriah Sedangkan Rudra sudah siap untuk melakukan sebuah transaksi tersebut Karena pelanggannya sudah tiba di sana dengan sangat cepat Dimana Rudra sudah mempersiapkan semuanya agar orang yang tidak mengetahuinya Sementara itu Krishna sedang dikejar-kejar oleh beberapa polisi Yang sudah mengetahui bahwa Krishna telah membawa patung-patung itu Alhasil terjadilah sebuah kejar-kejaran Yang kemudian mengharuskan Krishna turun tangan untuk menghabisi mereka semua Yang akhirnya para polisi itu pun telah kewalahan dan tidak lagi mengejar Krishna Dan setelah itu Krishna langsung bergegas dengan kecepatan penuh Agar bisa sampai di sana tepat pada waktunya Di samping itu tim investigasi menyamar sebagai pelayan Di sana agar tidak ada lagi yang mengetahuinya Dimana mereka ingin menangkap langsung Rudra Lalu kemudian mengambil patung-patung tersebut Dan tak lama kemudian Krishna pun tiba di sana Dengan membawa sebuah kotak berwarna merah yang berisikan patung-patung tersebut Sebelum itu Krishna memerintahkan temannya Untuk membawa kotak merah lainnya yang akan mengelabui tim investigasi Karena Krishna akan membawa kotak berisikan patung secara diam-diam Kepada si Rudra Dengan cepat Krishna pun langsung meluncurkan aksinya Yang di saat itu terdapat asap yang sangat tebal Untuk mengalihkan pandangan tim investigasi Sementara itu Rudra dan para pelanggannya langsung bertransaksi Yang pada saat itu Rudra menjualnya dengan sangat mahal Kemudian membagi dua hasil penjualan tersebut kepada Krishna Yang telah membuat sebuah rencana sehebat itu Kemudian Krishna pun mengamankan pelanggannya Rudra Dengan melawan semua tim investigasi yang ingin merebut kotak tersebut Yang akhirnya pelanggan Rudra pun kembali dengan aman Sedangkan Krishna berhasil menggagalkan rencana perebutan tim investigasi Yang akhirnya Rudra dan Krishna pun merasa senang Setelah mendapat uang tersebut Beberapa hari kemudian Janaki seketika menghampiri Krishna yang telah melakukan hal yang segila itu kemarin Karena dengan itu Krishna sama saja merugikan orang-orang yang berada di pihak yang salah Krishna kemudian menjelaskan Maksud serta tujuan ia melakukan semua itu Dimana pada waktu kecil Krishna sudah terdidik menjadi seorang pencuri Karena dari kecil ia hidup sebagai anak yang yatim piatu Di saat itu ia telah mengambil dompet milik seorang guru bernama Chandra Karena sedang kelaparan Namun seketika Krishna mengalami sebuah kecelakaan yang hampir saja maut yang menjemput dirinya Pada saat itu Beruntungnya Krishna telah diselamatkan oleh Chandra yang menjual kalung emasnya Demi bisa membayar biaya rumah sakitnya Krishna Kini Krishna sangat berhutang budi terhadap Chandra yang telah membuat Krishna Pada saat ini masih hidup dan menjalani hubungan cinta dengan Janaki Krishna kemudian memberikan semua uang yang telah ia hasilkan Kepada pihak bank yang akan melelang tanah sekolah milik Chandra Yang akhirnya tanah tersebut pun menjadi milik Chandra setelah Krishna membayar semua hutang bank Yang mana Chandra tidak mampu untuk membayarnya Tak lama kemudian Chandra pun datang lalu kemudian menghampiri Krishna Dan berterima kasih kepada Krishna Dimana Chandra tidak sia-sia telah mendidik Krishna sampai sedewasa ini Yang masih mengingatkan akan kebaikan Chandra pada waktu itu Yang akhirnya kehidupan mereka semua pun kembali aman dan sejahtera seperti semula lagi Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul Krista Ria 2024 Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.